Intro Inilah momen unik yang jarang terjadi bagi seluruh kalangan insan media dimana para pekerja buruk tinta yang biasa melakukan peliputan ini Senin sore 28 Mei 2018 di jalan Ahmad Yanni, km 36 di depan Mapores Banjar Martakura malah menjadi objek peliputan itu sendiri Pasalnya, rekan-rekan media di Kabupaten Banjar yang menghadiri undangan buka puasa bersama Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanete ini sebelumnya sempat membagi-bagikan takjil di depan Mapores Banjar Lucunya, menurut salah seorang jurnalis senior, Roni Latar situasi ini lebih tepatnya bisa dikatakan seperti jeruk makan jeruk Kami hari ini jurnalis Banjar bersama Polres Banjar dan jajarannya bagi-bagikan takjil kepada para pengguna jalan baik itu roda 2 ataupun juga roda 4 Ada berapa bingkisan yang dibagi hari ini? Ratusan lah ya dan kayaknya dalam beberapa menit sudah habis terbagi dan ini kami lakukan semata-matahan yang untuk menyebarkan kebaikan di bulan tuji Ramadan Apa kesannya, apa kesannya, kesannya? Ya asik aja ya sebelumnya kita yang meliput mereka ya untuk berbagi, biasanya polisi, bayangkari, juga narkoba, satres film sekarang kita yang bagi-bagi kayaknya ada keunikan tersendiri ya Harapannya, harapannya Kalau harapannya ke depan, sering-sering lah seperti ini ya kita diliput, jeruk makan jeruk jadinya Tidak hanya sampai di situ buka puasa bareng ala candlelight dinner di halaman Mapolres Banjar ini juga membuahkan keberkahan tersendiri Selain berbuka puasa bersama Kapolres Banjar yang akrabisapa Nettaiboy ini juga melangsungkan Selat Maghrib Isya hingga Selat Tarawih Barjamaah bersama rekan-rekan media Seperti yang disampaikan oleh Wakapolres Banjar Kompol Aji Lukman dengan adanya silaturahmi ini diharapkan awak media dan polisi kekerabatannya semakin kuat apalagi melihat banyaknya berita-berita hoak yang beredar di sosial media Tadi bersama-sama Bapak Kapolres juga kita melaksanakan buka puasa bersama kemudian dilanjutkan dengan Pak Maghrib Berjamaah kemudian kita buka makan bersama candlelight dinner di lapangan apel Polres Banjar dilanjutkan dengan soal tisa berjamaah dan soal traweh berjamaah Alhamdulillah melakukan wartawan, media, semuanya terutama media yang beroperasional di wilayah hukum Polres Banjar ini hadir semuanya terima kasih ya semakin kompak dan apa namanya yang jelas sebagai Mitra Polri kita bersama-sama memerangi berita-berita hoaks karena berita hoaks tersebut bisa mempercayai persatuan dan persatuan bangsa sebelum duduk maghrib menggema Netaiboy dan salah seorang jurnalis senior di Kabupaten Banjar Adi Permanan memberikan sambutan hangat pada seluruh tamu undangan disana terukir harapan daripada kedua belah pihak antara polisi dan rekanan media semakin kuat dan tangguh dalam bekerja sama Dari Kabupaten Banjar Ramadhani MTD Redaksi Delapan.com melaporkan selamat menikmati